Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku Siska, peka bare, ape ape waito Jadi guys, di video kali ini Aku mau share tentang Perawatan payudara Aku singkat aja ya, jadi PD itu Bukan untuk tidak menormalisasikan Kita menyebut Langsung ya, tapi Ya kalian tau sendirilah ya, youtube itu sistemnya Kalau ada kata-kata itu Di dalam video, langsung deh Videonya itu dapet Peringatan gitu loh guys, padahal Ini edukasi ya, makanya Aku singkat aja jadi PD gitu ya Kita sebagai wanita Perlu juga loh guys, untuk memperhatikan Kesehatan PD kita ini Bukan cuma anggota tubuh kita yang lain Atau kulit kita yang lain Tapi, PD kita ini Dari kulitnya, kesehatannya Semua itu perlu kita perhatikan Bahkan area PD ini Juga kita perlu kadang-kadang Melakukan massage, jadi kita pijat Gitu ya, dan Itu juga bertujuan untuk memeriksa Daerah PD kita Dan tentunya Semua wanita Juga mendamakan PD yang Lebih, apa ya Kencang Sehat Kenyal Terus lembut Ya kan, kulitnya juga Karena di saat PD kita ini Kencang Maka dia akan terlihat lebih padat juga guys Kayak lebih berisi juga ya kan Nah, untuk permasalahan PD aku sendiri Aku memang sebelumnya itu Walaupun aku belum pernah Punya anak Tapi Sempet kayak Aku ngerasa PD aku itu kok keliatan turun ya Kok keliatan agak kendor Terus kulitnya nih Nah, untuk kulitnya itu Kayak Jadi kalau dipegang itu kayak Berindil-berindil gitu loh guys Kayak pori-porinya tuh Nonjol banget gitu Padahal aku sendiri Udah rajin eksfoliasi ya Seminggu dua kali Dan dulu Aku tuh susah cari Bra yang Enak Yang nyaman Kadang kalau bahannya gak enak Bra yang kita pake itu gak enak Bikin PD kita jadi Gak nyaman juga Terus kulitnya Jadi kayak Apa ya Iritasi kan guys Kalau bahannya itu kasar Nah, aku akan kasih rekomendasi ke kalian juga Ya, juga Juga Bra yang aku pake Yang aku seneng banget Aku cocok banget tuh Sama bahannya Sama kualitasnya Padahal ini harganya tuh gak mahal Merknya adalah Felanci Udah pernah aku bahas sih Di video aku Yang dulu banget Tentang PD juga Tapi ini aku bahas lagi Karena memang ini The best sih Sejauh ini masih Bra yang the best Buat aku Nah, untuk produk sendiri Yang aku pake tuh Untuk Merawat PD aku Supaya lebih kencang Pokoknya kulitnya Lebih sehat juga Menghilangkan Berindil-berindil Tadi kekasaran Asli ini Aku udah cobain Lembut banget Kayak produknya tuh Dari La Coco La Coco Yang Buzzfeed Concentrate Serum Aku tuh dulu awalnya ya Liat Kenapa sih di Youtube Tuh banyak banget Yang review-review ini Kayak resellernya tuh Banyak banget gitu Kayak agen-agennya gitu Apakah produk ini Beneran bagus Atau cuman kayak Yang money game Money game gitu sih Tapi Ternyata Setelah aku cobain sendiri Produk lainnya ya Sebelum aku cobain ini Aku tuh cobain yang Serum Dark Spot Essence Ini tuh sempet viral gitu Di TikTok Dimana-mana Aku cobain ternyata Dia memang bagus banget Ternyata guys Emang kualitasnya tuh Bagus Harganya tuh Emang dibandingin Sama produk lokal yang lain Dia termasuk lumayan sih Agak mahal dikit Tapi memang sebagus itu Btw ini no endorse Karena aku memang Tukang review ya Jadi ya semua produk Kalau bisa aku cobain Yang banyak direkomendasikan Atau banyak di request Untuk aku review ya Jadi bukan berarti Kalau aku review produk-produk Apa aja tuh endorsean gitu Nggak Terus akhirnya aku cobain Lakoko yang Untuk pede Ini tuh dulu Aku kecantol Sama review Titan Taira Di Instagramnya Di IG Storynya Sama reviewnya Kak Sekar Kak Racun warna-warni Sebenernya lagi Ini aku udah Pakai tuh dari Dua bulan Dua bulan yang lalu Selama dua bulan Dan Ini memasuk Botol kedua aku Yang botol pertama Udah habis Habisnya tuh Sekitar ya Satu bulanan lebih Dikit gitu Udah habis Karena memang Serutin itu Aku pakai Sehari dua kali Guys Pakainya Kalau mau hasilnya Maksimal Dan Memang tidak Instant ya Nggak dari Beberapa kali pakai Terus langsung Kalian Kenceng gitu PD-nya Itu enggak Karena ini Dari bahan alami Beda kalau kalian Ke klinik kecantikan Dan Melakukan prosedur-prosedur Kayak implant gitu-gitu Nah hasilnya jelas Instant juga Tapi kalau ini Memang ya Seperti yang aku bilang tadi Ini perawatan di rumah Dengan cara yang simple Gampang Praktis Dan Bahan-bahannya juga alami Nggak pakai sakit Ya Jadi aku kasih tau Ini produknya Isinya 30ml Si serum PD ini Di belakangnya itu tertulis Serum yang berfungsi untuk Merawat kekencangan PD Mengandung buah Manggis dan rumput laut Nah ini Kandungan utama yang alami Tadi Manggis dan rumput laut Yang fungsinya itu adalah Melembabkan kulit Di area sini Terus dilengkapi dengan Quince Hydrogel Untuk mempertahankan Elastisitas Nah ini penting banget Kulit PD kita itu Karena sering Yang ditekan-tekan Sama brab Dia kalau Nggak dilembabkan Kurang lembab Itu Bakal jadi Keelastisitasnya Berkurang Dan itu yang bikin Keriput guys Terus Ini serum juga Teksturnya enak banget Aku akan tunjukin ke kalian Teksturnya itu Kayak gel Tapi ketika dibaurin Dia itu Meresap dengan Cepat Terus juga Nggak lengket Yang jelas Ini Teksturnya Nggak bikin Terganggu Jadi kalau kita Habis pake ini Kita pake bra Kita pake baju Itu tuh Nggak Yang lengket-lengket gitu Dan Nggak risih gitu loh guys Kalau kena keringet Nah jadi Pakainya itu 3-4 tetes Tapi kalau aku Biasanya 3 tetes aja Karena aku Hemat-hemat dikit Ya Harganya kan Lumayan 200an ya Ini Tapi nggak sampai 250 Menurut aku ini Worth it banget Kalian bisa cek Review-reviewnya Kuncinya Harus rutin dulu Kalau lagi Pake bentaran Terus bilang Nggak ngefek Ya jelas Nggak ngefek Karena Ini tuh Sekali lagi Produk dari Bahan-bahan alami Ya Tapi kalian Kalau research Kulit manggis Itu udah terkenal banget Untuk merawat Area PD Gitu Dia bisa menghaluskan Dan mengencangkan juga Dengan pemakaian yang teratur Jadi untuk halusnya Itu memang Lebih cepat kelihatan ya Dari mengencangkannya Untuk Menghaluskan kulit Itu kelihatan dari Sekitar Ya satu mingguan Pemakaian tuh Sudah kelihatan kulit Jadi lebih halus Dipegang Itu berindil-berindil Udah sangat berkurang Ya kasar-kasarnya Disini Terus yang aku rasain Juga areanya disini Lebih cerahan gitu guys Tapi untuk Mengencangkannya Berasa lebih kencengnya Itu Keliatannya setelah Setelah satu bulan Setelah ini hampir habis Botol pertama aku Habis habis Itu baru aku ngerasain Kayak penuh gitu loh Rasanya tuh kayak penuh gitu Bukan yang Jadi gede gitu Enggak ya Tapi lebih keceng Dan Makanya itu Ngasih efek Jadi kelihatan Lebih berisi juga Dan aku akhirnya Beli botol Kedua ini Tuh Ini juga udah berkurang Segini Dan ini tuh Wanginya juga enak banget Wanginya tuh Dari kayak Bahan alami Memangan Tuh Dia tuh Kalau udah dibaurin Kayak air Padahal kan Keliatan kental ya Tadi waktu Keluar dari pipetnya Oles ya Dia tuh kayak Dingin Jadi enak banget Otomatis dia tuh Langsung halus Gitu kulitnya Bayangin Kalau kalian pake Di kulit pede kalian Itu nyaman banget Dan aduh Enak Sangat-sangat Halus jadinya Ingat harus rutin Gak boleh males Terus pakainya itu Bagusnya Setelah mandi Jadi setelah mandi pagi Setelah mandi Sore Sebelum kalian pake baju Karena Selain ya Tentunya sebelum pake baju Juga Habis mandi itu Pori-pori kita Pas Kebuka Jadi saat Kondisi kulit lembab Pori-pori terbuka Itu skincare yang masuk Produk yang masuk Yang kita pake Itu lebih gampang terserap Dan tentunya hasilnya Bakal lebih maksimal Gitu Aku sih puas Dengan hasilnya Jadi itu sih Perawatan pede aku Selain itu apa ya Ya cukup Gak ada sih Perawatan yang lain Untuk sekarang ya ini Perawatan pede aku Pake ini doang Kalo dulu aku sempet Pake lotion-lotion gitu Tapi Sekarang Aku suka Pake ini Karena teksturnya Lebih Nyerepnya cepet Dan gak lengket Gak berminyak Oke semoga videonya Membantu Untuk para Wanita Semuanya Jangan lupa untuk like Terus komen Share Subscribe Dan setelah subscribe Nyalain lonceng Notifikasinya Supaya gak ketinggalan Video-video yang lain Oke guys Thank you so much for watching And see you on my next video Bye-bye Bye-bye